Sementara itu Kementerian Perhubungan menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat jika ada pelarangan mudik lebaran tahun ini. Saat ini Kemenhub baru sebatas mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung untuk mencegah penularan virus corona. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyatakan pelarangan mudik memerlukan sinergi dari berbagai sektor, termasuk TNI dan kepolisian. Budi Setiadi menambahkan rencana ini akan dibahas dan diputuskan pada rapat antar kementerian koordinator sehingga memiliki dasar hukum yang jelas. Kita juga lagi membahas untuk bagaimana yang sekarang sifatnya masih pelarangan, masih imbuan kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kita akan merekomendasikan dari eselon satu rapat-rapat yang dilakukan untuk pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak mudik. Dan ini mengandung satu konsepensi yang memang harus kita jalankan dan kita lakukan. Dan tentunya mungkin nanti akan ada pendalaman kursus antara Kementerian Perhubungan dan juga dari Kepolisian, TNI, Polri, untuk bagaimana kita melakukan penyekatan-penyekatan di jalan tol, jalan nasional, dan juga jalan-jalan yang lain. Dan kapan akan kita mulai kalau memang pelarangan ini akan dilakukan. Dan kita berharap bahwa pelarangan akan dilakukan, namun demikian ini harus ada pernyataan dulu dari pemerintah dalam hal ini mungkin setelah ada rapat terbatas dengan beberapa menko dan juga menteri-menteri yang terkait. Sementara itu status tanggap darurat di Ibu Kota Jakarta diperpanjang hingga 19 April. Warga DKI diibau agar tetap beraktifitas di rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Gubernur DKI Anies Baswedan juga berharap agar warga DKI tidak pulang ke kampung halaman untuk mencegah sebaran virus corona. Status tanggap darurat di Jakarta akan kita perpanjang yang semula sampai dengan tanggal 5 April, maka diperpanjang sampai dengan 19 April. Itu artinya kegiatan bekerja dari rumah untuk jajaran pemerintahan, polda dan kodam yang terkait sipil itu akan juga terus bekerja dari rumah. Tempat wisata juga penutupannya diperpanjang, kegiatan belajar mengajar juga diperpanjang, semuanya mengikuti status tanggap darurat. Sementara itu meski ada imbauan untuk tidak pulang kampung guna mencegah penyebaran virus corona, terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur mulai dipadati pemudik. Mereka adalah warga yang kebanyakan bekerja sebagai buruh dan pedagang. Mereka akan kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Sumatera. Menurut data di terminal Pulau Gebang, diperkirakan sepanjang hari Sabtu ini, sedikitnya 3.000 warga akan diberangkatkan melalui terminal ini. Saya juga pokoknya sebelum corona itu emang niatnya mau pulang, kebetulannya kerja lagi diliburin kan. Karena saya kan tinggal di periuk, ya kalau di sesi belum ada yang kena, cuma antisipasi aja suruh ke kampung.